Sosok Nurul Adelia alumni Yayen Palopo ditemukan tewas, Rektor, baru diwisuda di tahun 2023. Sosok Nurul Adelia, 22, alumnus Yayen Palopo ditemukan tewas. Mayat Nurul Adelia ditemukan warga Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Lu. Saat ditemukan, kondisi mayat mendiang Nurul Adelia dalam posisi telungkup. Di dada sebelah kanannya, terdapat luka tusuk sedalam 12 cm. Tanda-tanda kekerasan juga terlihat di kedua lengan korban, polisi menemukan luka lebam. Muka mendiang Nurul Adelia juga bernasib sama. Rektor Yayen Palopo, Abbas Langaji mengaku turut berbela sungkawa. Kata Abbas, korban baru saja diwisuda pada tahun 2023. Mendiang Nurul Adelia merupakan alumni kami di Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jelasnya, Selasa, 13 Februari 2024. Abbas pun mendoakan almarhumah dan keluarga korban bisa tabah menghadapi kepergian Nurul Adelia. Keluarga besar Yayen Palopo turut berduka cita dan berbela sungkawa atas kejadian ini. Semoga keluarga, sahabat dan orang terdekat yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Doa terbaik kami, semoga Nurul Adelia mendapat tempat yang layak di sisinya, harapnya. Sebelumnya, Kanit Reskrimpol Sekwalendrang, Aibda Abu Bakar mengaku, ditemukan luka tusuk dan sejumlah lebam di tubuh korban. Hingga saat ini, pihaknya menduga jika mendiang Nurul Adelia merupakan korban pembunuhan. Ada luka tusuk di dada sebelah kanan berukuran 20 cm, luka memar di bagian tangan kanan dan kiri, ditambah di bagian wajah korban juga ada luka memar. Terangnya, Selasa, 13 Februari 2024. Kata Abu Bakar, selain luka tersebut, jika ditemukan darah pada bagian mulut dan hidung korban. Hingga saat ini dugaan sementara korban dibunuh. Selanjutnya, kita akan lakukan penyidikan dan autopsi, jelasnya. Abu Bakar menambahkan, sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan hilang oleh keluarganya. Mendiang korban diketahui pergi ke Belopa untuk mengikuti kursus komputer Eureka Company sekitar pukul 10.58 Wita. Namun hingga malam, korban tak kunjung pulang ke kediamannya. Sehingga pukul 19 Wita, keluarga korban melaporkan hak tersebut ke kepolisian, tutupnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.